Sesaat lagi Anda akan mengikuti dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Di dialog interaktif DPRD Jawa Tengah kita siaran bersama hari ini di JFM dan Up Radio dan tema kita adalah tumbuh kembangkan potensi daerah untuk mendongkrak PAD tentu bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah silahkan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami melalui telpon langsung ke 0878 33 300 400 atau WhatsApp 0821 34 78 78 58 untuk WhatsApp 0821 34 78 78 58 dan saya Riri Novita akan bersama Anda sekitar 1 jam ke depan dan sekarang sesudah bersama narasumber saya pagi ini Ibu Fatma Sari Mestika Jati SIPMSI beliau adalah anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Mbak Fatma. Selamat pagi. Apa kabar Mbak? Baik. Ini gak capek ya dari kemarin muter terus gitu kayaknya? Karena sudah kewajiban. Sudah kewajiban. Jadi senang-senang aja. Oke baiklah. Dan kali ini kita akan membahas tentang apa yang kemarin dilakukan Mbak Fatma gitu ya. Muter itu capek gak sih? Apa kaitannya dengan tugas-tugas dari Komisi C? Dan terutama apakah ada kaitannya dengan pendapatan asli daerah? Oke. Untuk menuju ke sana, kita di awal akan nanya-nanya dulu ya Mbak ya. Tentang Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ini terkait potensi-potensi daerah untuk meningkatkan PAD. Ini apa saja sih sebetulnya yang diurusin gitu ya yang menjadi perhatian? Jadi saya harus menjelaskan dulu untuk tupok sih dari Komisi C sendiri. Karena kan supaya masyarakat juga tahu kalau DPRD itu dibagi beberapa komisi. Ada Komisi A, B, C, D, dan E. Nah kebetulan saya tergabung di Komisi C karena itu dibagi untuk segmen kerjanya supaya bisa menyangkut semua masalah yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Komisi C itu adalah bidang keuangan, jadi meliputi keuangan daerah, pendapatan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, usaha milik negara, BUMD ya, milik daerah. Kemudian ada penanaman modal dan badan layanan umum daerah. Jadi kayak perusahaan, kayak rumah sakit itu kan termasuk layanan umum daerah. Kebetulan kemarin saya dari Medan itu juga untuk melihat bagaimana kinerja RSUD di sana. Dan untuk memperbaiki apa kekurangan kita dalam hal pelayanan, terutama itu ya kepada masyarakat. Terus bagaimana kalau BUMD itu nanti bagaimana peningkatan juga fungsi dari rumah sakit itu sendiri untuk daerah. Oke, itu ya contoh-contohnya ya, karena memang harus muter dan juga melihat seperti apa sih Jawa Tengah dibanding dengan provinsi-provinsi lain, supaya tidak kalah gitu ya Pak ya. Nah kita, jadi yang perlu saya sampaikan, jadi kita ini kan yang namanya DPRD itu, kenapa kok harus muter-muter? Karena kita juga, kita harus monitoring. Kemarin kita sudah ada rakor, namanya rakor pendapatan, karena kita berkaitan dengan pendapatan. Nah kemudian di situ ada realisasi, ada target, ada target pendapatan. Nah di situ kita diberi ada sekitar 56 OPD, itu punya target, apa saja yang sudah mencapai target dan mana saja yang belum. Nah rumah sakit itu termasuk yang belum mencapai target. Jadi kemarin kita ke Medan untuk melihat bagaimana kita bisa peningkatan tadi, supaya bisa optimal rumah sakit itu. Nah juga ke daerah-daerah lain, jadi kalau kunjungan-kunjungan jangan diomongin, karena kita juga melakukan kewajiban kita, kita punya target-target pekerjaan tadi. Oke, kalau selain rumah sakit, kira-kira potensi apa saja sih di Jawa Tengah yang menjadi potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita? Nah gini Mbak Riri, jadi baru saja kita itu menyelesaikan tentang Jateng Petroenergi Perda. Saya sendiri Wakil Ketua Pansus untuk pembentukan perseroda Jateng Petroenergi tersebut. Ini karena kita melihat potensi minyak, gas, dan energi, kemudian mineral, itu sangat banyak di Jawa Tengah. Nah untuk itu kita, kalau ditanya apa saja potensi yang ada, ini kita salah satu yang kita fokuskan tahun ini. Itu di wilayah mana saja Mbak? Banyak ya, di Gerobokan ada, di Rembang ada, di Blora, Blok Cepu. Itu sudah pasti ya? Ya, bahkan sekarang cadangan minyaknya di Blok Cepu itu nomor satu di Indonesia. Oke. Kemudian energi terbaru kan geotermal kita, kita banyak potensi gunung, gunung api, itu panas buminya juga bisa dimanfaatkan. Walaupun kita agak deg-degan ya Mbak, karena kita banyak gunung api, tapi itu merupakan potensi juga, apa namanya, untuk kemajuan Jawa Tengah juga. Oke, itu adalah potensi-potensi di Jawa Tengah. Nah kalau kita bicara tahun 2020, Mbak Fatma ini baru ya, di Komisi C ya, kira-kira prioritas ke depan di tahun 2020 dulu ini. Apa selain Jawa Tengah Petroenergi? Jadi, kita nanti 2020 itu peningkat, kita masih ini, mengerjak, nanti ada perda, itu tentang pajak daerah, kemudian itu nanti akan ada peningkatan, kita ngomongin tentang pajak daerah, yaitu bagaimana peningkatan PAD itu dari pajak, kita kan punya pajak kendaraan bermotor, itu masih ada permasalahan seperti piutang, tunggakan kita, itu masih banyak. Nah, bagaimana mengejut itu dan mengurangi piutang-piutang yang ada di sektor pajak kendaraan bermotor itu? Itu beberapa contoh di antaranya, dan tentu masih banyak lagi yang lain. Dan untuk Anda, karena Jawa Tengah ini luas sekali ya, nggak hanya Semarang, nggak hanya gerobokan, tapi wow, kita punya sumber daya alam yang sangat potensial. Oke, ini prolog kita ya, Mbak Fatma ya, di dialog interaktif kali ini, dan silakan untuk Anda, yang mendengarkan lewat streaming, sekarang itu kan bisa, jadi nggak hanya sebatas di Kota Semarang, silakan untuk Anda bisa interaktif kepada Mbak Fatma, di sini nanti langsung akan dijawab, dari komisi C gitu ya. Jadi silakan Anda bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0821 3478 7858, atau telpon langsung ke 0878 33 300 400, 0878 33 300 400. Topik kita kali ini adalah tumbuh kembangkan potensi daerah untuk mendongkrak PAD. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Oke, kembali di siaran bersama dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Topik kita kali ini adalah tumbuh kembangkan potensi daerah untuk mendongkrak PAD. Bersama Mbak Fatma Sari, Mesti Kajati, SIP, MSI, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, silakan untuk Anda yang ingin tahu lebih banyak terkait tupok dari Komisi C, dan juga ada solusi, ada masukan terkait bagaimana sih cara kita mendongkrak PAD Jawa Tengah gitu. Silakan Anda bisa telpon langsung ke 0878 33 300 400, 0878 33 300 400, atau WhatsApp 0821 347 8 7 8 58, WhatsApp 0821 347 8 7 8 58. Oke, kembali ke Mbak Fatma ini ya. Tadi sudah disampaikan secara umum tentang beberapa potensi di Jawa Tengah. Nah, yang penting adalah urusan Komisi C ini pokoknya uang, uang dan uang gitu ya. Aduh, kayaknya menyenangkan sekaligus juga mendebar kan, karena ini menjadi tolok ukur PAD Jawa Tengah gitu ya Mbak ya. Nah, kemarin saya baca-baca itu Mbak, saya baca di status medsosnya Mbak Fatma sebetulnya, yang terkait dengan pembentukan pendirian PT Jawa Tengah Petroenergi. Ini sebagai holding pengelolaan minyak bumi, gas, energi dan mineral di Jawa Tengah. Ini saya ingin tahu dong Mbak, gimana sih kok bisa itu muncul gitu, idenya dari mana? Oke, jadi gini, sebelum ngomongin PT Jawa Tengah Petroenergi, tadi kan Mbak Diri bilang kalau Komisi C itu urusannya uang, 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 uang. Jadi, saya juga kalau turun ke lapangan, apalagi kalau pulang ke Dapil, terus ditanyain Mbak Fatma sekarang komisinya apa? Komisi C, urusannya apa? Keuangan. Pasti kan orang bilang, wow, keuangan gitu. Padahal kita sebenarnya targetnya lebih susah, karena kita ditarget untuk meningkatkan pendapatan. Jadi, keuangan itu ditarget untuk meningkatkan pendapatan. Emang urusannya uang, tapi bagaimana cara mengelola supaya pendapatan kita naik, yang ujung-ujungnya bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Nah, kaitannya sama JPE, Jateng Petroenergi, ini adalah usulan dari eksekutif, di mana Pak Gubernur jajarannya, ini mengusulkan dengan melihat potensi yang ada di Jawa Tengah. Bahwa kita punya minyak dan gas, tadi saya bilang kita punya potensi seperti geotermal, kemudian di perjalanan kita melihat waktu pansus itu, kita melihat ada peluang juga di bidang mineral, yang juga besar, maka dari situ sebelumnya belum melihat mineral ya, kita lihat migas potensinya besar. Nah, seperti nanti kita mau ada mendapatkan PI lagi, participasing interest, itu di alas daerah Kemuning, jadi itu kita, participasing interest itu, kita dapat untung dari penanaman modal, nah tapi salah satu syaratnya, harus dikelola oleh BUMD yang 100% milik daerah. Nah, ini memang sudah diatur dalam undang-undang, supaya ini PI itu memang untuk meningkatkan pendapatan daerah masing-masing. Nah, kemudian untuk itu, karena kita dapat penawaran PI tersebut, itu menjadi salah satu alasan khusus, kenapa kita, tadi alasan umumnya adalah banyak potensi migas, kemudian kita dapat penawaran PI itu yang harus selesai di akhir tahun, supaya kita bisa mengerjakan di Maret, itu sudah bisa mengerjakan untuk pengerjaan PI tersebut. Maret 2020. 20. 20. Kemudian, maka karena usulan dari eksekutif, kita diminta untuk pembahasan melalui pansus tersebut. Tadinya namanya adalah Sarana Migas Jawa Tengah, SMJT, kemudian kita, salah satu perubahannya adalah dinama, menjadi Jateng Petroenergi, Petro itu adalah semua yang berhubungan dengan minyak dan gas, kemudian tadi ada penambahan mineral, karena di perjalanan itu kita melihat ada isu pertambangan liar, dan banyak di magelang, kemudian kok banyak yang dikelola swasta, padahal sangat menguntungkan, bagaimana kalau diambil alih BUMD juga punya, jadi bisa menambah lagi pundi-pundi pendapatan untuk Jawa Tengah. Kemudian, kalau tadi ya masalah nama, saya bisa jelaskan kenapa kok namanya JPE diganti ya, itu ada makna filosofisnya, yaitu kalau kata Jateng jelas, karena itu Jawa Tengah. Jateng ya. Petro tadi gambaran atas usaha mineral, minyak dan gas, sedangkan energi itu menunjukkan kesiapan Jawa Tengah untuk mengembangkan energi terbarukan, yang juga menjadi salah satu program strategis nasional. Itu tadi bahwa apa yang menjadi latar belakang adanya JPE tersebut. Itu ada pelibatan masyarakat enggak sih Mbak di situ, di PT JPE ini? Jelas ya. Jadi setiap BUMD itu, ada dua nih, apa namanya, target kita. Nah, jadi pertama pendapatan, yaitu melalui dividen nanti bentuknya, kemudian adalah pemberdayaan masyarakat. Di situ ada pendampingan, nanti BUMD itu ada CSR, itu kan juga nanti akan melibatkan masyarakat. Nah, untuk kesejahteraan masyarakat juga. Oke, jadi diharapkan semua masyarakat yang ada di sekitar wilayah-wilayah itu juga dapat memetik hikmah dari pembentukan PT JPE ini. Nah, konsep pengawasan yang akan dilakukan DPRD Jawa Tengah nanti, kan maret nih mulai pelaksanaan. Setelah ke depan itu seperti apa Mbak? Jadi gini, PI itu hanya salah satu. Jadi hanya salah satu kerja yang nanti ditargetkan, yang dikerjakan oleh PT ini. Nah, PT ini kan banyak, jadi nanti akan membentuk anak-anak perusahaan. Nah, sekarang PR kita yang pertama adalah setelah kemarin saya bacakan itu, kemudian menjadi perda, saya diberitahu ini sudah turun perdanya nomornya, tapi saya belum, saya tunggu WA-nya, perdanya jadi nomor berapa, karena masih fasilitasi dari ke Mendagri. kemarin sampai kita paripurna itu belum turun hasilnya, tapi karena sudah lebih dari 15 hari kerja, jadi kita diatur undang-undang, kita boleh untuk menyetujuinya dalam paripurna. Tapi untuk nomornya belum, sebentar lagi, mungkin hari ini saya diberitahu. Nah, kemudian setelah itu adalah, tugas kita pertama adalah mempercepat struktur, kelembagaan, strukturisasi, jadi mengatur kelembagaannya, nah itu melalui pergub. Maka rekomendasi dari Pansus adalah, pergubnya itu kalau bisa, jangan lebih dari satu tahun. Kita target 8 bulan lah, sehingga ini bisa cepat berjalan. Jadi kan, itu kan kalau pergub perda ini kan, secara global, nanti pergub itu kan mengurusi hal-hal teknis-teknis, seperti direksi dan direktur, kan perusahaan perlu itu ya. Nah, kemudian adalah konsolidasi anak-anak perusahaan, seperti SPHC, kemudian ada SPJT, itu anak-anak perusahaan yang mengelola migas tersebut. Nah, salah satu anak perusahaan ini disiapkan untuk menerima PI, yang tadi saya bilang, salah satu di alas daerah kemuning itu. Jadi, salah satu pekerjaannya, jadi tidak hanya fokus di hal tersebut, di PI itu. Cuma, untuk salah satu syarat kita dapat mengelola PI itu, kita harus BUMD tadi, yang 100% punya daerah. Nah, setiap kita membentuk perusahaan penerima PI itu kan tadinya perlu pergub. Nah, tapi kalau dengan kita punya PT, kita perseroda. Jadi, holding ini semua terkonsolidasi dalam satu PT, dalam satu naungan ini, tidak perlu lagi membuat yang baru, cukup kita yang mengelola itu anak-anak perusahaan. Nah, anak-anak perusahaan tadi, termasuk SPHC, SPJT, pertama itu harus masuk dalam holding tersebut yang tadi saya bilang. Jadi, terstrukturalisasi, konsolidasi itu dulu. Itu dulu target kita. Kemudian baru mulai mengerjakan proyek-proyeknya. Oke, seperti itu mekanismenya. Jadi, kita akan break dulu ya, Mbak Fatma. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Jadi, silakan Anda makin bingung atau sudah semakin jelas gitu, terkait dengan pendirian PT Jawa Tengah Petroenergi. Anda bisa bergabung bersama kami atau ingin tahu lebih banyak ke depan seperti apa dan lain sebagainya, silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0821-347-8-7858 0821-347-8-7858 atau melalui telepon langsung ke 0878-33300-400 08-7858-33300-400 Kami akan kembali setelah yang satu ini. Anda masih mengikuti dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, kita sampai di segmen ketiga di siaran bersama dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, topik kita pagi ini untuk Anda yang baru saja bergabung adalah tumbuh kembangkan potensi daerah untuk mendongkrak PAD Jawa Tengah. Nah, silakan untuk Anda yang punya pengalaman, ingin berbagi, atau mau tanya terkait Tupuksi Komisi CDPRD Provinsi Jawa Tengah atau terkait kiat dari DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan PAD. Ini silakan ya, langsung saja melalui telpon ke 0878-33300-400 0878-33300-400 atau melalui WhatsApp di 0821-3478-7858 0821-3478-7858 Dan saya masih bersama Ibu Padma Sarimestika Jati, SIPMSI, anggota Komisi CDPRD Provinsi Jawa Tengah. Oke, Mbak Padma, ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang mendengarkan Aperadio dan juga JFM, ini terkait topik kita. Yang pertama dari Ibu atau Mbak Wulang. Saya pernah membaca kalau pendapatan PAD itu ada yang masih belum tercukupi, terutama untuk retribusi parkir. Ini tadi juga sudah disampaikan di awal juga ya, Mbak ya. Ada beberapa yang masih kurang. Ini gimana, Mbak Padma? Apakah mungkin Komisi C akan membuat regulasi khusus supaya target terpenuhi? Terima kasih. Salah satu yang belum mencapai target memang betul adalah retribusi. Kalau yang khusus parkir, itu menurut saya, ini perlunya, ada dua ya yang perlu ditambahkan, yaitu dari ekstensifikasi, itu keluarnya, ya mau nggak mau kita harus memperluas lahan parkirnya tersebut. Jadi kita harus memperluas, kemudian kalau intensifikasi juga, yaitu ke dalamnya kita juga harus melihat, memperbaiki dari segi SDM-nya sih saya kira. Itu yang bisa kita lakukan supaya pendapatan dari sektor retribusi, terutama parkir ini menjadi optimal. Oke. Kemudian dari Okta, pendengar JFM. Tadi Narasumber menyebut bahwa rumah sakit adalah salah satu badan usaha yang punya potensi PAD. Kalau menjalankan operasional rumah sakit untuk PAD, nanti saya khawatir akan mengabaikan semangat pelayanan dan cenderung komersial. Saya lebih setuju untuk menggenjot PAD difokuskan ke unit-unit usaha daerah selain pelayanan sosial seperti rumah sakit. Takutnya nanti pelayanannya jadi terabai. Gitu Mbak Fatma, gimana? Iya, maka kalau itu kan namanya rumah sakit itu masuknya dalam badan layanan umum daerah. Jadi ya kita sudah tahu bahwa kalau layanan umum itu sebenarnya memang fungsi utamanya adalah untuk pelayanan umum, pelayanan kepada masyarakat. sebenarnya sih targetnya memang PAD-nya kan kita juga tidak men-target banyak dari rumah sakit. Tapi memang bahwa ada pendapatan yang masuk karena rumah sakit itu juga dibiayain juga dari pemerintah. Nah seperti itu. Jadi dibiayai dari daerah juga. Maka saya setuju juga bahwa kalau memang pelayanannya harus diutamakan. Nah untuk pelayanan itu kita kan perlu namanya peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan, melalui apa namanya sertifikasi gitu ya. berkompetensi dan lain-lain. Itu yang bisa kita lakukan sih untuk peningkatan. Untuk peningkatan pelayanan di rumah sakit. Jadi Bapak atau Ibu Okta ini ya itulah fungsinya kenapa kami mengajak berdialog Anda gitu supaya tahu dan mengingatkan kalau hal-hal seperti ini adalah menjadi konsentrasi juga tidak hanya sekedar meningkatkan PAD tapi ada imbas lain, imbas sosial yang harus menjadi konsen dari pengawasan DPRD. Begitu mungkin ya Mbak ya? Kira-kira begitu. Tapi yang pasti karena DPRD ini wakil rakyat mudah-mudahan nanti tidak akan lupa ya tentang tugas-tugasnya. Nah kemudian dari Bapak Mustafa digerobongkan nih mohon maaf saya sebagai orang awam saya tidak begitu mengerti Bu Padma kira-kira imbas bagi warga apa ya atas berdirinya PT JPE tersebut? Tadi sudah disampaikan mungkin baru saja bergabung gitu bisa dijelaskan Mbak Padma. JPE ini kan sebenarnya perserodaya kalau PT itu namanya perusahaan yang pertama kita pasti profit profit oriented tapi profitnya ini dikembalikan lagi masuk ke PAD tadi kemudian untuk kesejahteraan masyarakat nah kalau yang langsung itu biasanya dengan CSR nah kayak anak perusahaan itu seperti yang konkretnya misalnya SPHC dia sudah mengelola tentang blok cepu PI blok cepu nah disitu diatur bahwa dari pendapatan itu 5% itu harus keluar sebagai CSR 5% dari CSR itu untuk apa namanya corporate social responsibility jadi kalau yang di wilayah situ karena di blok cepu itu wilayahnya daerah bura kayak kemarin ada kekeringan maka manfaatnya pasti langsung dirasakan seperti ada bantuan air bersih untuk daerah kabupaten itu langsung didapat ya oke itu salah satunya ya jadi itu yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kalau yang lainnya mungkin tidak langsung tapi pendapatan asli daerah itu kan salah satunya juga dari pajak kendaraan bermotor nah pajak kan orang kita minta untuk bayar pajak apa sih gunanya nah jalan-jalan yang kita lalui itu kan juga nah itu kan juga dari pendapatan-pendapatan kita gitu bahkan sampai ke Pak Mustafa rumahnya mana? di gerobokan nah di gerobokan itu kan masih banyak jalan juga yang menjelekkan kemarin gubuk juga barusan selesai nah itu kan dananya juga dari PAD juga dari PAD kadang-kadang kita tidak mengerti ya maksudnya ini JPL maunya langsung terkait energi yang bisa didapat apa sih masyarakat gitu tidak sampai ke sana tapi ternyata memang harus muter dulu masuk ke PAD lagi kemudian diaplikasikan ke masyarakat karena kan dari dividen ya nah mungkin juga kalau PI itu tidak menyerap banyak tenaga kerja tapi kan kalau dari sektor mineral dari pertambangan itu kan nanti akan menyerap tenaga kerja juga di sekitar nah itu salah satu lagi ya salah satu lagi yang lain gitu selain CSR kemudian tenaga kerja supaya kita tidak bingung dan selalu bekerja di perusahaan asing gitu kan oke selanjutnya dari Pak Fadil ini sama kayak pertanyaan saya waktu off air sebentar tadi Mbak Fatma apa bedanya PT JPE dengan Pertamina apa tidak tumpang tindih Bu? mohon penjelasan Pertamina itu kan BUMN ya kalau JPE itu BUMD jadi tidak tumpang tindih karena kita diberi memang sudah diatur kita diberi keleluasaan untuk mengatur di daerah kita sendiri jadi untuk mengoptimalkan potensi yang ada nah maka salah satunya itu BUMD yang berhubungan dengan migas tersebut jadi tidak usah khawatir nanti akan ada masalah mereka justru dengan JPE ini akan lebih banyak menguntungkan masyarakat Jawa Tengah begitu terutama pasti akan kalau tidak menguntungkan kita tidak akan buat tidak akan di ACC ya iya oke Mbak Fatma sebelum kita break lagi ini ada tidak sih kendala-kendala dalam meningkatkan PAD itu bisa diceritakan kalau kendala pasti ada jadi kita ini kan kalau misalnya kayak kemarin ya kita itu baru saja kan PT BPR BKK ini menjadi salah satu PT sehingga untuk apa namanya kayak BPR gini aja contohnya ini kan JPE ya ini kan salah satunya tadi yang penambangan liar itu kan menjadi kendala kita juga bagaimana salah kita untuk membuat strategi baru supaya tidak ada lagi penambangan liar tersebut nah bagaimana mengoptimalkan SDM-SDM kita di sana supaya bisa bersaing kayak gitu contohnya begitu ya meskipun ada kendala tapi mudah-mudahan semua yang diupayakan ini bisa diatasi dan juga Anda yang ada di beberapa wilayah terdampak positif gitu ya tentang pembentukan PT Jawa Tengah Petroenergi ini boleh bergabung bersama kami baik Mbak Pat kita akan break dulu dan silahkan untuk Anda masih ada satu segmen lagi yang mau bergabung bersama kami silahkan melalui WhatsApp di 0821-347-878-58 sekali lagi 0821-347-878-58 atau telepon 08-78-33-300-400 08-78-33-300-400 siaran bersama dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema tunggu kembangkan potensi daerah untuk mendongkrak PAD akan kembali setelah yang satu ini Anda masih mengikuti dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah Ya kita kembali di segmen keempat atau segmen terakhir di dialog interaktif siaran bersama dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah yang disiarkan AP Radio dan juga JFM pagi ini topik kita adalah tumbuh kembangkan potensi daerah untuk mendongkrak PAD dengan narasumber Ibu Pat Masari Mesi Kajati SIP MSI anggota Komisi CDPRD Provinsi Jawa Tengah masih ada satu ini tanggapan dari pendengar Mbak Mesti Mbak Fatma ini namanya panjang gitu ya itu manggilnya Mbak Mesti Mbak Mesti siapa manggilnya ya oke ini mana tadi oke dari Mbak Ibu Fatiha saya sebagai warga ini senang dengan adanya PT JPE terima kasih sudah menyetujuinya mudah-mudahan PAD Jawa Tengah aman tidak dikorupsi dan berkah untuk warganya amin gitu Mbak Fatma ini harapan ya oke tadi kita sudah ngobrol seputar PT JPE kemudian ada peningkatan retribusi dan juga BPRBK dan lain-lain yang mana itu adalah potensi-potensi yang diharapkan nanti bisa mendongkrak PAD ada lagi yang lain Mbak Fatma tadi saya perlu menambahkan tadi apa saja sih kendalanya tadi ya terus jadi gini ketika ditanya kendala untuk meningkatkan pendapatan ini kan tadi saya agak bingung karena ini OPD kita banyak semuanya juga ada kendalanya sendiri-sendiri ada potensinya sendiri-sendiri nah kalau ngomongin PT BPRBKK tadi yang saya mau ngomongin adalah itu masih banyak pelaku keuangan yang tidak bisa perilaku keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan masih ada fruit-fruit kan nah itu maka perlu perbaikan di bidang SDM juga karena sekarang sudah jadi PT kita harapkan bisa mengelola yang lebih besar ada ADD apa anggaran dana desa juga yang bisa dikelola nah seperti itu jadi kita harapkan PT BPRBKK ini nantinya dia menambah pemasukan juga dan juga menjadi mandiri tidak ketergantungan lagi kan sebagian besar BUMD-BUMD ini masih ketergantungan juga masih ada minta penyertaan modal juga nah harapannya kita melakukan optimalisasi supaya BUMD ini ini betul-betul profit sehingga tidak ada lagi ketergantungan daerah tapi justru menguntungkan memberi pemasukan yang banyak dividen yang besar untuk daerah oke itu BPRBKK tapi tadi kita sempat ngobrol ya ternyata ada lagi upaya lain untuk mendongkrak PAD Jawa Tengah salah satunya ini benar gak sih denger-denger ada kenaikan rencana kenaikan pajak kendaraan gitu Bapak itu nanti akan kita bahas pendata tarif itu 2020 ini memang akan kita bahas jadi itu adalah kenaikan tarif untuk kendaraan bermotor kendaraan roda 2 yang tadinya yang dikenakan adalah yang 200 cc nanti mungkin yang 150 cc akan dikenakan pajak juga oke ya jadi kalau jangan melihat kenaikannya tapi ini berarti nanti kita bahas menjadi perda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah jadi itu semangatnya biasanya kan masyarakat kalau naik lagi naik lagi padahal itu nanti akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang saya dengar kurang lebih karena ini baru akan dibahas itu sekitar 400 sampai 600 M wow banyak juga di Jawa Tengah ya iya oke doanya tadi sama kayak bu mudah-mudahan tidak dikorupsi ya tepat guna saya juga ikut berdoa itu karena DPRD kan juga fungsinya juga salah satunya untuk mengawasi itu mengawasi supaya tidak ada lagi aliran-aliran dana dalam tanda kutip bukan untuk masyarakat mudah-mudahan Jawa Tengah selalu aman ya amin dari korupsi ini yang punya kendaraan bermotor di Aston ini ini langsung pada kaget tadi ya langsung terhenyak gitu tapi saya saya juga terima kasih terima kasih karena pajak kendaraan bermotor ini menyumbang PAD paling besar jadi masyarakat di sini walaupun agak berkenyit apa ya dahinya oh naik lagi tentang pajak-pajak tapi ternyata pada taat pajak wow pada taat pajak bagus untuk Jawa Tengah oke Mbak Fatma tidak terasa sudah hampir satu jam terakhir closing statement terkait topik kita kali ini tumbuh kembangkan potensi daerah untuk mendongrak PAD dari Mbak Fatma oke kami dari komisi C kita bisa hanya bisa mengawasi intinya adalah untuk optimalisasi kita berupaya berikhtiar untuk bagaimana caranya BUMD-BUMD ini yang tadi saya bilang ini menjadi mandiri menjadi betul-betul perusahaan yang mendatangkan income dan tidak lagi tergantung terhadap masyarakat tergantung dengan daerah maka dengan begitu karena BUMD BUMD ini menjadi sehat dividennya besar ini bisa meningkatkan sejahteraan masyarakat itu saja sih oke terima kasih Mbak Fatma sudah bersama kami insya Allah kita ketemu di lain waktu dan mudah-mudahan bermanfaat untuk dialog kita kali ini terima kasih Mbak Riri ya demikian siaran bersama dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dan kali ini bersama Ibu Fatma Sari Mestika Jati S.I. PMSI anggota komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah dan kali ini siaran bersama Peredio dan juga JFM saya Riri Rovita mengucapkan terima kasih selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah